Kebuntuan Anies Baswedan antara Ahaye dan Kang Aher perlu ada solusi supaya koalisi perubahan itu bisa berjalan lanjut. Ada sebuah tawaran Hovifah Indar Parawansa atau Zeni Wahid. Ini sebuah pusulan dari sebagian perit partai. Apakah ini sebuah solusi atau tetap tidak akan masuk deal dalam koalisi perubahan? Apakah ini sebuah solusi dari kebutuhan itu atau menjadi beban baru? Dan mungkinkah akan meraih kemenangan kalau terjadi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Dinamika politik masih belum ada kepastian ke mana arah para bakal calon wakil presiden. Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Kemarin terjadi luar biasa, ahai akhir, semuanya didukung oleh partainya untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Sehari sebelumnya, Mas Ganjar itu kelihatannya tidak dilihat oleh pimpinan partai. Maksudnya pada waktu hut BDIP ke-50. Dia tidak mendapat perlakuan istimewa apakah tempatnya, dia tidak menjadi tempat yang paling depan, atau tidak disebut. Ataupun Prabowo yang sampai hari ini juga, ah ini antara Gerindra sama PKB, kelihatannya lebih fokus ke sana. Karena sinyal dari BDIP kemarin kok kelihatannya tidak ada. Wah, ini kan semuanya masih dinamis. Tapi pada kesempatan ini, kita membahas tentang kebuntuan AHI akhir sebagai pendamping Anies Basuidan. Ayo kita baca di beberapa media yang muncul dan nanti kita akan carikan solusi sesudah kita analisa. Pertama kita lihat di detik, Gus Coy. Khofifah Zeni Wahid pantas ditimbang jadi cawapres Amis. Oh, ini ah, kataunya yang memberikan apresiasi atau perhatian. Itu adalah Gus Coy dari Partai Nasdem. Mungkinkah Partai Demokrat ataupun PKS bisa menerima kebetulan yang usul Nasdem. Meskipun keberadaan Khofifah Zeni Wahid sesuatu bagi negeri ini. Maksudnya juga bagi sebuah koalisi partai. Kemudian kita lihat di detik juga survei SSC. Masyarakat Surabaya puas atas kinerja Khofifah. Oh. Jadi, Khofifah mendapatkan apresiasi berlaku produk survei. Apakah ia itu tidak? Kita datang ke Jawa Timur aja. Apakah ia itu tidak? Kemudian kita lihat di tribun Suria. Sambut musim tanam, Gubernur Khofifah pastikan jati mendapat alokasi 1 juta ton bubuk uria bersubsidi. Oh, ini salah satu kinerja buku Khofifah yang belum semua masyarakat tahu bagaimana Khofifah meraih. Bukan meraih, sih. Memperjuangkan aspirasi para petani. Dan yang terakhir, di jawapos.com Khofifah targetkan 238 juta wisatawan Nusantara kunjungi Jawa Timur. Oh. Meskipun beliau adalah ketua muslimat, tetapi juga mempunyai perhatian di dunia wisata. Ayo pilih kalian yang mana. Kita pilih yang pertama saja karena ya kita carikan solusi kebuntuan tadi. Ghost Coy, Khofifah jadi wakil pantas ditimbang jadi Jawa Presanis. Ini judul di detik yang ditampilkan pada hari ini. Jakarta Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoyri atau Ghost Coy berbicara soal calon atau bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswi dan kedepannya. Ghost Coy menilai semua usulan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik. Gak apa-apa, Demokrat Dorong AHI, PKS akhir, semua usulan kan harus ditampung, dipercarakan bersama dan ujungnya siapapun harus diterima asal memang Jawa Presnya itu bisa mendungkrak suara lain. Kata kuncinya harus mendungkrak suara. Siapapun usulannya diterima. Kata Ghost Coy kepada teman-teman media kemarin. Ghost Coy menilai saat ini belum ada nama khusus yang akan mendampingi Anies Baswedan di pemilu 2024. hanya saja ia memiliki pertimbangan sendiri dengan beberapa nama dari kalangan NO. Jadi yang menjadi perhatian adalah Nahdlatul Ulama. Belum. Tapi nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi jawabres Anies dari kalangan NO. Misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf Sekjen BPNU, ada Jenny Wahid, ada Gus Yassin. Gus Yassin itu Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ada banyak pilihan. Dan dari berbagai macam partai ataupun intinya PBNU semuanya. Gus Yassin menjelaskan ini nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski demikian ia tak menampil jika ada dari daftar ini yang diperbincangkan di internal Nasdom. Ini wacana bebas. Saya yang berwacana ini di dalam Nasdom-nya dan nama itu ada yang sedih berjuma saya menambahkan kata Gus Yassin. Kalau dari teknokrat ada Ilham Habibie jadi Ilham itu menarik juga kan ini anaknya Habibie dan intelektual luar biasa. Teknokrat itu menurut saya perlu juga diwacanakan ke publik. Mencoba mengangkat yang belum pernah ada. Ini belum mengetahui pembahasan di dalam seperti apa hanya menurut Gus Yassin pengurus menyuguhkan jawab pres dari kalangan NU yang belum berpolitik praktis seperti Kofifah Seifullah Yusuf Yanni Wahid hingga Gus Yassin Pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan itulah wacana yang ditampilkan Apakah kalian setuju atau tidak sekali lagi itu sebuah wacana dan kalau kita melihat sosok Kofifah Indar Parwangsa ya beliau sangat NU banget jadi pada tema kali ini kan membahas tema yang salah satu diusulkan dari tokoh-tokoh PBNU meskipun dari minimal empat tadi ada masih banyak yang lain tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Apakah ini akan menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan saya tadi Pertama Apakah ini akan menjadi solusi terkait dengan kebuntuan yang ada antara AHI sama AHIR yang didukung Demokrat dan BKS Menurut analisis saya pertama pertama itu maksudnya keberadaan Kofifah ataupun Jenny Wahid lebih khusus Kofifah ya itu ada sebagai salah satu solusi terkait dengan kalau dalam bahasa konten kembaran memaksakan AHI dari Demokrat ataupun AHIR dari BKS untuk menjadi bakal calon presidennya seandainya dihadirkan Kofifah Indar Parwansa menurut saya sih juga bagus maksudnya ini sebuah solusi meskipun apakah diterima atau tidak silahkan tetapi saya melihat Kofifah sebagai salah satu solusi Jenny Wahid pun sebagai salah satu solusi mengapa pertama Kofifah atau Jenny Wahid sama-sama politik politisi yang luar biasa dan tampil dengan flunli lembut kedua dia adalah kedua-duanya adalah perempuan dan pemilih perempuan ketika melihat sosok tokoh perempuan yang bagus biasanya juga punya perhatian kemudian yang ketiga adalah dia adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama maksudnya meskipun Nahdlatul Ulama itu bukan partai politik tapi sedikit banyak dalam hal membangun bangsa dia sudah hadir ya tentunya ini tidak menegasikan keberadaan Muhammadiyah ataupun ormas-ormas lain ini kan salah satu solusi alternatif ketika Ahayi ataupun Kang Ahir tadi keempat Kofifah sama Jenny Wahid sampai hari ini belum ditampilkan seperti yang lain dan ketika ditampilkan saya melihat ada sebuah apresiasi dari ya masyarakat kita tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan itu adalah Kofifah sama Jenny apakah kalau dalam bahasa pertanyaan yang kedua apakah akan mendapatkan kemenangan yang namanya koalisi perbuahan Anies Baswida menurut analisis saya ini bisa terjadi kalau terjadi konsistensi dalam hal menetapkan siapa calon dan segera untuk menyapa terhadap para pemilih jadi memang kalau ngomong siapa yang menang siapa yang kalah jauh dari waktu ya tetapi kalau sudah didesain mulai awal dan segera diputuskan maka gerakan itu akan muncul meskipun ada sebagian orang yang atau sebagian partai-partai politik yang menentukan bakal calon itu agak pelan mengapa supaya tidak dibidik KPK pertama begitu atau supaya tidak didekati oleh orang-orang yang tidak bertahun-jawab kan biasanya kalau sudah diputuskan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik terkadang itu muncul orang-orang yang tidak bertahun-jawab atau ormas yang tidak bertahun-jawab untuk deket-dikit minta terhadap sangat bakal calon padahal ini kan masih jauh itu negatif maksudnya hal yang agak dijauh dari partai politik atau gabungan untuk menentukan siapa calonnya sehingga dibiarkan saja kan kalau misalkan muncul ya ini muncul misalkan mas Andis kemudian diputuskan oleh partai nasdem tahu-tahu kan muncul KPK dan maju-muntur 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 begitu juga terhadap yang lain jadi apa ya proses pendidikan politik yang ada di negeri ini memang harus ada sebuah proses bagaimana dipisahkan antara ini dunia politik ini dunia masak misalkan bidana yang tidak beres itu kan anak negeri kita itu kan mempermasalahkan seseorang ketika mau muncul menjadi calon coba lihat para pemimpin para bakal calon pemimpin kita rata-rata muncul maksudnya muncul sebagai tersangka di proses polisi atau para penegak hukum atau KPK itu mendekati ada sebuah proses itu sehingga sebetulnya ini perlu ada sebuah proses pendidikan politik sehingga tolong dong ya kita harus jentel kalau menyiapkan calon tidak harus dihubung-hubungkan dan lebih fokus terhadap bagaimana sebuah gerakan politik yang positif pecinta masyarakat negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan itu adalah dua jawaban dari pertanyaan awal selanjutnya apakah Bu Hovio bersedia ya kalau menurut saya sih temanya untuk negeri pengabdian untuk negara sangat mungkin beliau bersedia sampai hari ini belum ada impar bendera Kofifah menuju jatim periode kedua belum hal ini menurut saya dihubungkan dengan apakah Bu Hovio diajak untuk menjadi bakal calon wakil presiden atau tidak menurut saya begitu kemudian juga Mbak Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur kita pahami beliau yang produk Australia orang yang berbasis pesantren tapi produk Australia beliau sangat berkonstributif pada waktu pemerintahan Gus Dur dan sebetulnya bukan karena Gus Dur saja memang beliau kualitasnya bagus sehingga dua orang ini adalah alternatif-alternatif yang bisa ia terserah teman-teman partai Nasdem partai Demokrat partai PKS apakah menggunakan atau tidak tetapi kalau tidak menggunakan kelihatannya rugi kecuali tidak ada konflik terkait dengan pokoknya ahi pokoknya akhir nanti sesudah itu teman-teman lain juga harus segera memutuskan misalkan Mas Ganjar Mas Ganjar kan memang mempunyai survei yang bagus kan itu harus diakui dan sebagai Gubernur Jawa Tengah juga mempunyai ya prestasi lah mungkin teman-teman melihatlah kan PDK Perjualan belum melihat Ganjar itu sesuatu ya semua baik proses ya seperti ketika melihat Pak Jokowi pada 2014 awalnya bukan sesuatu Pak Jokowi itu tetapi produk survei dan berbagai fisika terhadap Bumi Gawati akhirnya Bumi Gawati 2014 tidak nyalon lagi karena 2009 dia kan sudah tidak terpilih 2004 kalah 2009 tidak kalah masa 2014 mau nyalon lagi seandainya nyalon belum tentu menang tetapi ketika ditampilkan Pak Jokowi pada waktu itu akhirnya bisa memenangkan sehingga paska terjadi koalisi perempuan menemukan bakat calon wakil presiden ini ya ini kan sebuah apa itu solusi yang bisa ditawarkan maka kemudian PDK Perjuangan atau penyalonan juga segera memutuskan tidak harus menunggu in Zuritai supaya ayo partai lain apakah berani tidak mencalonkan ini kan kadang ya padahal kita itu kan sekarang bulan Januari ya pemilu itu 2024 pada bulan Februari tinggal 13 bulan lagi masa sih kita masih mengambang terus sudah saatnya meskipun belum waktunya kampanye tetapi masyarakat minima sudah mengarah kepada siapa yang menjadi bakat calon presiden bakat calon wakil presiden begitu juga Gerindra dan PKB harus segera memutuskan apakah Prabowo Cak Muf Haimin meskipun Cak Imin kemarin kelihatannya sudah mendekati kepada Mas Anies tapi ya sampai detik ini pada tangan antara Pak Prabowo maksudnya Gerindra sama PKB belum dicabut jadi koalisi Gerindra PKB sampai Erin masih ada begitu juga yang lain koalisi Indonesia bersatu pertama kali memutuskan koalisi tapi sampai hari ini belum ada kepastian siapa yang menjadi bakal calon presidennya siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya semoga ini menjadi sebuah solusi bagi koalisi perubahan demokrat nasdem PKS dan demi membangun negeri ini dengan penuh kebaikan dan kebersamaan biarkanlah rakyat yang memilih kita cukup memberikan motivasi bagi partai politik untuk segera memutuskan dan memberikan edukasi yang lebih baik bagi semua pemilih semoga bermanfaat like subscribe comment and share sampai jumpa terima kasih